Intro Pasukan yang diterjunkan di lokasi sasaran telah dilengkapi berbagai peralatan penunjang pekerjaan dalam TMMD Reguler 110 peralatan berupa cangkul, sekop, dan kereta dorong untuk mempercepat serta mempermudah pekerjaan TMMD Perbagai peralatan tampak berjajar di truk pasukan untuk dibawa ke lokasi sasaran TMMD Reguler ke 110 Meski tak terbiasa menggunakan peralatan tersebut, namun TNI dituntut mampu untuk menguasai dalam kondisi apapun Peralatan penunjang pekerjaan berupa skop, cangkul, dan kereta dorong tersebut dapat mempermudah pemindahan barang ke lokasi sasaran Serda Lajahidin menjelaskan peralatan tersebut merupakan milik Pemda yang diserahkan kepada Kodim untuk pekerjaan TMMD Reguler ke 110 Peralatan yang jelas lengkap Pak, ya disitu ada sekop, ada perlengkapan untuk menunjang pekerjaan TMMD di lapangan Jadi semuanya lengkap, ada sabit, ada palu, ada tolkit, semuanya lengkap, bergaji, semuanya siap untuk bekerja Perlengkapan untuk TMMD berupa skop, cangkul, kulkarko, untuk persiapan bekerja di perumahan Itu sudah masuk dari Pemda Dari Pemda, berangkatnya dari Kodim, jadi sudah ada di treknya Jadi tinggal ikut dengan pasukan Itu alat-alat yang sudah dipakai mungkin akan dikumpulkan, mungkin atau inventaris biasanya inventaris Masyarakat diharapkan dapat menunggal dengan TNI Agar sasaran program TMMD yang disasarkan ke kedua desa di Tambak Rejo Bisa sukses dan membawa masyarakat ke arah lebih baik Tim Liputan, Cahaya TV